Intro Halal bihalal adalah salah satu tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Tradisi ini biasanya dilakukan pas kalebaran tepatnya di bulan sawak. Tradisi halal bihalal menjadi kegiatan tahunan yang bertujuan untuk mencalin silaturahmi dengan saling memaafkan. Meskipun istilah tersebut berasal dari bahasa Arab, namun tradisi ini disebut lahir dari masyarakat Indonesia sendiri. Merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia KBBI halal bihalal adalah hal maaf-memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Biasanya kegiatan diadakan sekelompok orang di auditorium atau aula, halal bihalal juga didefinisikan sebagai silaturahmi. Halal bihalal merupakan kata menyembuk bahasa Arab dari kata halala yang diapit dengan satu kata penghubung. Kata tersebut artinya penyelesaian masalah, mencairkan yang beku dan melepaskan ikatan membelenggu. Halal bihalal pada intinya merupakan kegiatan silaturahmi dan saling memaafkan. Disebutkan dalam suatu riwayat, menyambung silaturahmi akan memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Dari segi hukum Viki, halal bihalal ini memberikan pesan bahwa mereka yang melakukannya akan terbebas dosa dengan syarat yang sudah dipenuhi. Seperti pelaku secara lapang dada saling memaafkan. Namun menurut para pukoha, ahli di bidang Viki, istilah halal disini mencakup juga kata makruh. Yang berarti kata makruh berarti sesuatu yang tidak diinginkan. Walaupun jika dilakukan tidak mengakibatkan dosa, tapi dengan meninggalkan perbuatan itu pelaku akan mendapatkan ganjaran atau pahala. Kedatih demikian atas dasar pertimbangan ini, Prob Kurais Sihab tidak cenderung memahami kata halal dalam istilah halal bihalal. Tengah pengertian atau tinjauan hukum. Sebab pengertian hukum tidak mendukung terciptanya hubungan harmonis antar sesama. Kata halal dari segi bahasa diambil dari kata halal atau halala yang memiliki makna berbeda. Sesuaikan lipatnya seperti menyelesaikan masalah, meluruskan yang kusut, mencairkan yang membeku dan melepas ikatan yang membelenggu. Kedatih demikian dilihat dari makna kata halal itu sendiri, berarti memperbaiki sesuatu menjadi lebih baik. Jika seorang akan memahami tujuan menyambung apa yang tadinya putus menjadi tersambung kembali. Dalam konteks ini, para pelaku menginginkan halal bihalal sebagai instrumen silaturahmi. Untuk saling maaf-memaafkan sehingga seseorang menemukan hakikat dari itu fitri. Dalam tinjauan Quran, halal itu merupakan hal yang baik dan menyenangkan. Al-Quran menuntun setiap muslim agar selalu melakukan sesuatu yang baik dan menyenangkan bagi semua pihak. Tidak hanya sebatas raturahmi saja, dengan kegiatan ini kita bisa memaafkan orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap kita. Atas dasar hal itu berarti halal bihalal akan menuntut pelaku yang terlipat di dalamnya agar menyambung hubungan yang putus. Mewujudkan keharmonisan dari sebuah konflik dan berbuat baik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi atau Pemprov Jambi menggelar acara halal bihalal yang sekaligus terangkai dengan acara Tafrik Akbar di Masjid Agung Al-Fala, Kota Jambi, Jumat 20 Mei 2022. Acara yang dipadati oleh ratusan jemaah tersebut juga dihadiri langsung Gubernur Jambi Al-Haris beserta wakilnya Abdullah Sani. Serta jajaran pemerintah Provinsi Jambi, konsur Porkopimda, dan ratusan masyarakat lainnya acara ini berlangsung hikmat dan lancar. Di mana seluruh jemaah yang hadir secara khusus mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Das Ad Latif. Gubernur Jambi Al-Haris dalam kesempatan ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta bersama memelihara tali persaudaraan antar-muslim. Dirinya berharap semoga dengan acara ini, silaturahmi kita semakin erat terjaga dan kompak dalam menjalankan kebaikan. Semoga kegiatan ini diberkahi oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Jumur Jambi, Bapak Kiai Haji Al-Mukarron Kiai Haji Abdullah Sanin Embiirin. Yang saya hormati juga yang memulia al-Mukarron Dr. Kiai Haji Dasakmatik Bisli. Adakah kami yang alhamdulillah, walaupun si hukum saya paksa harus berjabi menghadiri. Saya telah berjauh lagi di Mekah, apapun di Mekah, di Mekah, lagi kemarinan. Saya bilang, apapun harus berjabi. Kapan maaf, saya akan nama-mukar. Alhamdulillah Yogyakarta 20, beliau bisa hadir di tempat lainnya. Yang syafatih, ketanakan saya, 4 pemiliknya Musi Jami hadir di Bapak Kiai Haji, Mekah, di Bapak Kiai Haji, juga Pak Fuli Padang Reng juga hatir. Yang saya muliakan juga ketua MPI, Bapak Kususunokto Haji Asan Jepang, ketua juga pesisir, Juga hadir Yang saya muliakan Pak Sertan Ejarah Para alam ulama Tuan-tuan guru Tokoh masyarakat Yang mohon maaf Kita akan disebutkan Nama menggelar Yang kami hibur Yang mulia Bapak Ibu sekalian Jemaah Takut harba Alam ke alam yang InsyaAllah hari ini berlangsung Yang bisa berpati Tanpa saya Mengulasah hormat saya Salam takzim, salam hormat Pada sebahagia orang yang hadirnya Saya hormati pada hari ini Alhamdulillah Pada pagi Hari ini Bertempat di masjid Alhamdulillah Kita hati di sini Dalam rangka Untuk acara Tablin akbar Halal dan halal Antara kami Pemerintah Pemerintah Masyarakat Kepersihatan Yang dalam Tugas kami Tentulah Banyak Kekurangan Kelembangan 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 Kepersihatan Maka Maka mari Kita sebut Padahal Allah Tuhan yang berkuasa Dan tak lupa Selalu kita Berselawat Untuk Nabi Muhammad S.A.W. Mudah-mudahan Kita Terolong Keumatnya Yang Menempuh Jalan-jalan Amin 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 Tetapi Pasti Masih Banyak Masyarakat Yang Terlu Puas Terhadap Pelayanan kami Pada masyarakat Ibarat Seorang Imam Walaupun Yang Usaha Buk Kapil Dengan Ikhlas Pasti Masih Ada Di Mata Mahmud Yang Duk Sebut Mungkinkan Belum Pasir Mungkinkan Kekaya Menyak Buran Pas Itulah Kondisi Kisah Padahal Ini Insya Allah Buk Kami Usaha Melayani Masyarakat Mesti Dari Seperti Tuhan Tapi Kalau Terjadi Kekurangan Saat Sini Pasti Ada Karena Kami Duk Siapa Biasa Untuk Anak Itu Momen Duk Terjadi Ini Dijinkan Kami Untuk Memohon Wa'af Yang Sebesar Besarnya Saya Bukul Gubernur Pak Kepolda Pak Kecati Badan Tinggi Agama Padantren Padahal Suci Ini Mohon Kami Memahalkan Yang Sebesar Besarnya Binar Aitin Wal Pajin Badan Patin Semoga Kita Kembali Menjadi Hama Allah Sempurna Dan Tetap Istiqomah Menjalani Pospositas Haku Hama Allah Dalam Saat Hari Yang Kedua Kami Juga Mohon Doanya Bahwa Jami InsyaAllah 2023 Akan Ditunjuk Sebagai Tuan Rumah SDG Nasional Oleh Kena Itu Ini Adalah Pertima Akhbar Terut Jami Tuan Rumah Tahun 1997 InsyaAllah 2023 Jami Tuan Tetap Walaupun Pak Presiden Sudah Melonggarkan Memakai Masker Tetap Kita Waspada Waspada Vaksin Teruskan Dan Kalau Ruang-Ruang Terbuka Pak Ibu Boleh Kita Tidak Masker Ya Tapi Kalau Depan Nesepit Atau Kita Kondisi Yang Tidak Sehat Waktu-waktu Mohon Tidak Tidak Masker Butuh Menjaga Apalagi Langsung Dan Ini Membangun Negeri Pembangun Daerah Satu Langsung Tapi Kalau Masih Pandemi Masih Bisa Membangun Daerah Dengan Baik Dan Masih Fokus Sertu Dengan Pandemi Semudahan Allah Membiasa Pemimpin Kita Membiasa Istiqamah Dan Akhirnya Kesempatan Insya Allah Membukulkan Dalam Kanan Sertu Amin Terima kasih Pada Ustaz Anak Amin Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Selain halal bihalal Pemerintah Provinsi Jambi Juga menggelar acara Tablik Akbar Dengan cerama yang disampaikan oleh Ustaz Das Ad Latif Istilah tablik sendiri Bukanlah istilah yang baru Bagi umat Islam Jika dilihat dari akad katanya Kata tablik berasal dari Kata kerja Fihil balago Yubalihu Yang artinya Menyampaikan Sedangkan menurut istilah Tablik adalah Menyampaikan Ajaran-ajaran Islam Yang diterima Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada umat manusia Agar dijadikan Pedoman hidup Agar memperoleh Kebahagiaan dunia Dan akhirat Di Indonesia Kegiatan tablik Kerap kali diadakan Di hari-hari besar Islam Seperti perayaan Israq Mi'raj Maulid Nabi Maupun perayaan Tahun Baru Islam Dan di hari Itul Fitri Dalam pelaksanaan Kegiatan tablik Biasanya terdapat Seorang pencerama Yang membawakan Beragam materi Pengajian Yang disesuaikan Dengan tema Yang diangkat Dalam kegiatan Maupun disesuaikan Dengan peringatan Hari besar Dalam agama Islam Dalam hal ini Mubalik Atau seorang pencerama Dapat menyampaikan Materi secara lisan Dan tulisan Selain itu Mubalik juga bisa Membangun interaksi Yang aktif Dengan jemaah Dalam tablik Ada hal-hal Yang perlu dipersiapkan Sebelum menjalankan Tanggung jawab Untuk menyampaikan Ajaran Islam Tujuan tablik Sendiri yaitu Merealisasikan Ajaran Islam Dalam kehidupan Sehari-hari Baik dalam kehidupan Seseorang Secara individu Maupun dalam kehidupan Sosial Bermasyarakat Dalam hal ini Tujuan tablik Sendiri tidak lain Untuk mencapai Kebahagiaan Kedentraman Dan ketenangan Dalam hidup Dalam begitu Dapat dikatakan Bahwa kegiatan Tablik Dilakukan dengan Tujuan Untuk menyampaikan Risalah Atau ajaran Allah Dan Rasul Kepada seluruh Umat muslim Sehingga dapat Diterapkan langsung Dalam kehidupan Sehari-hari Tidak hanya itu Kegiatan tablik Juga memaksud Untuk membangun Kepribadian umat Dengan iman Islam yang baik Dan kuat Dalam tausianya Ustadz Dasab Latif Menyampaikan Berbagai poin Penting dalam kehidupan Salah satunya Adalah pentingnya Menjaga Uhwa Islamia Antar sesama muslim Contohnya Dengan diadakan Halal bihalak Dan digelar oleh Pemerintah Provinsi Jambi Tentunya akan Lebih bisa Mendekati Tali persaudaraan Antar sesama Umat muslim Selain itu Halal bihalal Juga menjadi Salah satu Alternatif yang Efektif Untuk memperbaiki Kembali tali Persaudaraan Dari mereka Yang sudah lama Tak bertegur Sabah Yang disebabkan Oleh banyak hal Padahal Islam Selalu mengutamakan Pentingnya Menjaga Ukwa Islamia Antar sesama Umat muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la nilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa asuhu Allahu wa sallihi ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'am Wa alihi wa sallihi 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 wa s Kalau di kantor gubernur, ada pemberitahuan Pak Gubernur yang harus dibaca tiap Jumat, keumuman itu pasti penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibaca, berarti ayat ini penting. Tapi resah-resahnya ayat ini susah diperimakan. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang mati. Berarti mati mau-mau, padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang iskin, raja-raja, rakyat biasa, gubernur. Mati, bagus, penuh buah biode, penuh buah biode, bagus. Semua mati, berarti yang jadi masalah bukan mati. Mau atau tidak, pastikan mati. Pejabat atau bukan, pastikan mati. Berarti yang jadi masalah, ilah, wa'antum muswih unun. Pejabat ini mati dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah informasikan. Hei Dasbar, Pak Al-Haris, Pak Pak Polres, hati-hati. Ngaku ku Islam, agama ku Islam, KTP ku Islam. Tentu keumuman di dalam keadaan Islam. Insya Allah, kita tidak akan mati dalam keadaan bersinah. Penasaran jantung, sulit buah. Mati di atas perubahan lain. Mati, mati kami. Insya Allah, kamu tidak akan mati dalam keadaan bersinah. Lagi satu ayam, didapat polisi. Embak, lari, jangan lari, masih lari juga. Jangan lari, masih lari juga. Berpaksa tembak di luar. Tembak kakinya, kepala yang menang. Di polisi PD Media, Bukan polisi Indonesia. Bukan polisi Indonesia. Jangan komisi polisi. Pemirai Nanti Mereks sama Pemirai ada polisi. Rumahmu di rampas. Bartamu di jarak. Istrimu dibunuh. Anak gadismu diperkosa. Saya kebocanya. Pengapal perubahan. Tak ketemu. Saya pergi cerama. Macet mobil. Saya baca ayat musik. Tidak gerak mobil saya. Saya baca yasin. Mati macet. Tapi begitu datang polisi langit. Eh, selesai macet. Makanya jangan musik polisi. Kalau ada polisi yang ditanggungan di jalan, Makanya kita berterima kasih. Polisi hadirin. Dan juga polisi yang akan musuhi penama. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak mati, Siapa yang munggu sepatu? Maka yang baik, Polisi hitungin nama. Nama pun akan keisi. Supaya menjadi penaman, Penayang, dan penelitian masyarakat. Insya Allah kalian tidak akan mati dalam keadaan berubah. Insya Allah. Tapi yang membuat kita bisa mati. Tapi, Hopi Akhil Haram. Suka memakan makanan haram. Satu diantaranya, Siapa? Mereka yang menerima Pompil Karam. Yang bertawas di sini-sini. Pompil Karam, Suka memulai tulis di rumahnya. Wani Kiro. Saudara ku, Kalau kalian kecewa minyak korek gula. Kalian kecewa beras susah. Tidak usah ke teman. Bikin susah banget. Di mana saja ada nanti ketika pilih pemimpin. Tidak terpilih pemimpin yang mau menyukur. Kalian tidak akan kaya di Sobong 500 ribu. Kalian tidak akan miskin dengan menolak uang Sobong. Hati-hati. Kalau kalian cincang kepada negara aku. Berintilah kalian menerima uang Sobong. Biar cukup siapa yang tahu. Menjadikan pemimpin yang berdasarkan maunya. Biar mengelangkau siapa. Tapi kalau kalian tidak menerima mani politik. Kalian tidak menerima uang Sobong. Insya Allah negara-negara. Termasuk kalian yang jadikan pemimpin karena nyonggok. Hati-hati ko. Leliti baik pun jadikan pemimpin honor. Daripada pun jadikan panah dinas karena nyonggok. Ada pemimpin honor di sini. Pemimpinan pemimpinan saya tahu jadinya. Berakit-rakit dahulu. Beran dengan ketepian. Sakit-sakit dahulu. Susah-susah dahulu. Lalu kebunian. Tetap susah. Terima kasih. Kami akan menerima PTTB. Makanya tidak tetap. Di maka kamu kamu di MTTB. Tetap tidak menerima. Jangan sombong. Jangan menerima sombong. Kalau kalian sombong dan menjogok. Hati-hati kalian bisa mati dalam keadaan kamu. Kamu sebilan-sebilan. Makasih berkes-kes dulu. Boleh? Saya mendengar. Barang lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Boleh? Boleh? Nah kita dengar bapak-bapak yang kita dengar dulu ibu. Ayo ibu. Mari selamat orang-orang kepada saya. Ya kepada Rasulullah. Ikuti saya. Yuk ibu-ibu. Jangan mengalah suaranya ibu. Solatullah. Ayo ibu. Milenya 8,5. Ibu-ibu dianggung. Sekarang kita dengar bapak-bapak. Ayo Pak jangan memeluhkan jenis kelamin. Ayo-ayo. Ibu-ibu dianggung. Tadi kan menemukan bapak-bapaknya. Ayo Pak jangan ini. Saudara-saudara aku dari Jabodina. Ayo-ayo. Salawat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kepada seksa, kepada teman Kepada tetangga, kepada istri Kepada orang tua Belumlah diampuni Sebelum minta maaf sama Ibu Sallam Jadi dosa kepada Allah Dosa jenis pertama Ramadhan habis InsyaAllah Tapi dosa kepada istri Dosa kepada setahun Dosa kepada tetangga Belum dimaamkan Sebelum minta maaf sama Ibu Sallam Alhamdulillah Kita bahasa Indonesia Khas Indonesia Tidak ada yang karena lain Kita punya tradisi yang disebut Halal di halal Kini anda lagi yang baru belajar agama dua bulan Baru belajar agama dua bulan Itu pun benar yuk Oh halal di halal tidak Halal di halal tidak Alhamdulillah sama Nabi Itu sesat Masuk neraka Kau punya nama akabos Ada juga yang terukin Saya pun dihina jenama Gara-gara apa Ini usulah tidak sunah Ini usulah sunah Saya dah cari nama kau Saya usulah tidak sunah Kenapa kau bilang saya tidak sunah Kau jangan lakukan kanan sunah Lalu kau bilang biara sunah Kenapa kau tidak biara sunah Buktinya kau tidak pakai jenggot Ya mulai aku Atau tidak bertumbuh Karena para jenggot Tidak dimasukkan Sama ustaz sunah Ini barulah bukan Banyak bicara Harap setiap setiap Alhamdulillah Biasa Tidak paham Ya bukti Kelunang sunah Ketir bawang Baru jenggot Dua bulan Bidah-bidah Kenapa bidahnya Ditu tidak ada pada saman nabi Oh begitu Berarti aku juga bidah Kau bayar sakit mitra Pakai beras Kau cari Dan pakai beras Pakai sakit mitra Nah apa itu Kalau karena tidak ada pada saman nabi Yang kau pakai pesawat Ini tanusun sunah Kenapa pakai pesawat Pakai untuk Kau orang kan datang suci dari jam Pakai untuk apa 17 tahun Tidak sampai pesawat Hehehe Kau cari Yang tidak menggunakan baik Kenapa Ini tidak ada pada saman nabi Maka yang baik Yang tidak mau alami alam sedangkan Yang mau jangan Kau katakan Bidah susah Yang melaksanakan alami alam sedangkan Jangan mengatakan sesat yang tidak alami alam Saling menghormati pendapat Oke Itu yang disebut Saling mengundiakan Perbedaan adalah Paham Tiba-tiba Tiba-tiba Coba masih selalu Pemenunggang Ah Tiba-tiba Yang tadinya hanya Pemunggas lagi Ketika Haji wapu ya sekolah Yang tadinya hanya Pemunggas Ketika di sekolah Tiba-tiba Dia pulang Tiba-tiba Kemana-mana Jugaan yang harga Tiba-tiba Kalau orang-orang Tiba-tiba Jangan sembuh Jangan sembuh Gara-gara Tiba-tiba Allah kata Ketika di Al-Quran Wah maha Putri Tumina Illa Qalila Saya tidak berikan Kamu Jangan berpajar Tiba-tiba Apa yang kita Misonggongkan Dengan ini Ada orang Boses Kalau lama-lama Dibanggung cerita Benar atau tidak Banyak Soal itu Harga Apa Tapi mulai Dengan Tiba-tiba 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 Di protes Tiba-tiba Pak Biasanya Kalau Pergi menanggap Kau Cium-Cium Cilat Ini Sudah Hampir Dua Minggu Kau Dua Lalu Lalu Cium-Cium Cilat Cium-Cium Pembatun Apa yang Kau Sobot Kau Bikun Tidak Bisa Kembedakan Mana Pembatun Yang Dua Tiba-tiba Sudah Dengar Begini Besok Masuk Amat Pembatun Tidak Bersama Naki Kira Nama Pembatun Yang Ketiga Penyawab Datang Disukup Apet Kata Nabi Berpembayar Yang Tidak Ngar Misik Tiba-tiba 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 Sampanah Menjadi Misi Akar Sombong Allah Tidak Selain Penyakit Sombong Karena Kaya Oke Dia Masa-masa Banyak Penyakitnya Baru Sumahnya Banyak Alam Sombong Allah Marah Di titik Penyakit Dalam Dili Satu Sombong Penyakit 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 Pakai seorang pendek, yang pakai peci, yang pakai sendal, kelirnya dia pada jam 7 pagi sampai jam 9, dan pakai bayi, gimana pendek, dan pakai peci, dan pakai sendal, apa bedanya sama dia pendek? Apa itu yang musombongkan? Yang keempat kata Nabi, penyebabnya ternyata sombong, berkorban yang ibadah. Yang tadi anak kerasola, lima-lima ini kan tidak danya gara-gara sombong, dia yang musombong. Inilah empat penyebabnya sombong. Maka Allah tidak mencintai dengan sombong. Orang yang sombong dan mematinya, musuhi sedisi syarat, tidak boleh sesuatu. Ada tiga temannya setan di dunia. Tiga teman setan di dunia. Satu di antaranya kata Nabi, dalam hal yang putih, belah nilai untuk tetap kumpul. Orang-orang yang sombong. Kayak mata sombong, temannya setan. Kayak bangka sombong, temannya setan. Kayak itu sombong, temannya setan. Kayak ibadah saya, temannya setan. Tapi kalau bangunan murung, keusahaan, bakun resta, sesungguh, maka masih wajar. Dia sungguh. Gubernur wajar. Dia kaya, dia kebun resta, wajar, laku terkenal. Wajar. Pakin temannya setan. Tapi orang-orang masih wajar. Tapi kalau sudah tidak terkenal, miskin, pengangguran, tidak ada yang kenal, jelintannya, bau buruknya, suketiknya, sombong lagi. Oh bukan temannya setan. Terus sudah jadi setan. Nah, inilah wajar bapak kedua, putusnya konsolidaraan. Yaitu, kesombongan. Banyak yang bisa memutuskan konsolidaraan. Tapi waktu itu terbalas. Sekarang yang kedua-dua. Apa pahayanya putus konsolidaraan? Apa pahayanya? Yang banyak musuhnya. Nabi pernah tanya. Aku dulu namanimu. Bisi. Sedara-sedara sekalian kau tahu siapa yang bambang. Nanti di akhiratnya. Yang tidak sholat, yang suruh. Dia sholat. Yang tidak puasa, yang suruh. Yang puasa. Yang tidak haji, yang suruh. Dia sholat. Yang tidak bayar saka. Dia sholat. Yang bayar saka. Kalau begitu, siapa yang bambang. Dia sholat. Nabi menjawab, Jansu. Wakati urahi. Tetangga yang jahat sama tetangganya. Dan yang dihutuskan dari persaudaraan. Nabi jelaskan. Yang bambang itu. Yang jahat sama tetangganya. Dan yang dihutuskan dari persaudaraan. Sahabat berkata. Kok bisa banggu? Dia akan sholat. Dia puasa. Dia haji. Tidak bisa banggu. Nabi jelaskan betul. Aku menandangnya baik. Tapi sayangnya, semua orang dikumpulkan tidak senang. Ya Allah, ini puas aku. 30 tahun. Datang ke langkahnya. Tunggu dulu. Karena saya satu konflik. Saya di fitnah. Katanya anakmu yang terikin rambutnya. Ke kanan anaknya suamiku. Karena suamiku. Duh serang-sangat. Saya di fitnah. Saya kalah dalam bercanda. Ini yang banyak-banyak dari perkara. Bagaimana? 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 Sudah hari sahabat ini. Allah berkirma. Tidak ada kebajikan. Yang tidak ada kemalasannya. Supaya adik. Ambil dosa. Yang berterusan. Itulah. Bahaya yang rambut. Dihutuskan. Yang kedua. Bahaya yang putuskan. Dihutuskan. Selain yang mampu. Duh ahli tidak akan dijabah oleh Allah SWT. Datang Nabi. Siapa yang memutuskan tanpa sunaraan. Lebih dari tiga hari. Balai salim. Tidak ada. Allah memperibatkan tiga hari. Kenapa? Saya di sakiti. Saya di fitnah. Saya di pilihanasi. Ya wajar ketika saya marah. Tiga hari. Allah SWT. Hari pertama. Besanya sudah berhilang. Hari kedua. Besanya kita melayani. Hari ketiga. Besanya kita sudah berlaku. Maka Allah berkirma. Kalau marah. Dia haris. Begitu juga istri. Kalau kemarin sama suami. Dia berkata. Dan angkusi. Marah. Allah SWT. Tiga hari saja. Lewat tiga hari. Komasi manusia. Kata Rami. Malai salim. Tidak dihormat. Tidak dihormat. Tidak dihormat. Orang yang memutuskan tanpa sunaraan. Di samping tiap orang. Doanya susah diterima. Dan yang berikutnya. Orang yang memutuskan tanpa sunaraan. Susahnya. Poin berdua. Sekarang paling tidak. Yang kita menjelaskan. Apa pula kebabnya orang yang banyak teman. Tadi kan papaya ada banyak musuh. Sekarang apa hebatnya orang yang banyak temannya. Kata Nabi. Siapa yang mau diludahkan kursannya. Dipanjangkan kumurnya. Dan tertolak dari gerjala. Murah rezekinya. Dan tidaklah bersilat berapa. Berarti orang yang banyak temannya. Satu murah rezekinya. Mana contohnya. Saya lah yang bapak. Saya ini serang bilang. Saya pun tidak kaya. Tapi banyak temanku. Temanku yang kaya. Saya tidak banyak uang. Tapi banyak temanku. Temanku yang banyak uang. Kemalaman saya. Ambil tidak pernah pakai uang. Contoh-contoh. Orang sekarang kamu bingung. Karena naik gigit. Pesawat. Saya tidak pernah bingung. Soal gigit pesawat. Kenapa? Ada yang berikan. Saya terjambing. Bebap. Saya tidak pernah pusing. Soal gigit. Kenapa? Apa yang benar berikan. Temanku yang lagi. Pergi. Tidak bawa uang. Kurang. Kurang. Tidak hebatnya kalau banyak teman. Saya dimahasak. Ambil tidak pernah laku duit saya. Kenapa? Tidak ada yang pernah saya. Saya kepasar. Wah. Saya sudah diambil. Sudah diambil. Selamat tinggal. Kalau dia berkaitan dengan dosa kepadam. Maka sebut jujurnya. Pak Gumpenur. Maafkan saya. Kenapa? Dudu aku minta. Dapak selalu sedikit balik ke sumber. Cuma dia sedikit balik. Dia dimasukkan kamu. Dapak beropan. Sekarang kita pilih. Oke. Saya maafkan kau. Tapi tolong yang ini dikembalikan. Kalau ada sekamai di sini. Pak Gaddisi. Maafkan saya. Kenapa? Ada yang bertanya. Tidak hilang di luarannya bapak. Dia. Saya. Tidak hilang. Tidak hilang. Selama itu kepadamu tidak diterima. Maka saudaraku ASK. Pekawai kantor gubernur. Yang pernah mengambil barang-barang kantor. Kembalikan besok. Dan tetap selesai. Selama itu. Selama itu. Selama itu kepadamu tidak diterima. Dan kalau kau apa. Bila kau kembalikan itu. Nanti hari perhitungan. Hari penggambangan di pada pasar. Semua bapak kantor yang kuambil. Sufiku. Lewat asat 4PP. Wih. Ternyata apa yang ini. Saya ini menjelaskan. Kembalikan. Lepno. Termasuk itu horteng. Biasanya itu kalau pergantian. Pergantian itu betul. Pergantian itu para dinas. Masa para dinas. Gila semua senjok. Senjok pun hirang. Terlebih si dia amat itu semua. Kasih balik oleh seluruh. Selama kau masih kuasa itu barang negara. Selama itu kau pindah-pindah kewakar. Tidak ada. Kami korupsi-korupsi itu. Terima. Biasanya korupsi 2 miliar. Tidak ada. 2 miliar. Sumpiku. Kau nanti pada pasar. Tidak ada. Tidak ada 2 miliar. Ustaz. Itu kalau 2 miliar. Ustaz. Itu kalau 2 miliar. Ustaz. Jangan bayangkan. Ustaz. Kalau kau ini. Mampu. Dia. Sumpiku. Itu berapa kamu. Salam. Kemudian. Yang paling penting. Tidak ada sebuah ibu yang usaha itu. Jadi bapak-bapak. Kalau minta maaf. Misteri nanti. Suh-suh-suh. Suh-suh. Ibu-ibu kalau suami nanti. Minta maaf. Suh-suh. Dia bilang. Suh-suh. Maafkan saya. Apa. Apa. Kata-kata senilas. Apa. Apa. Seidik. Apa. Memang begitulah manusia biasa. Kadang-kadang kita hilang. Karena membuatku pendidikan pastinya. Seidik. Salatullah, Salatullah, Alatoha Rasulullah Salatullah, Salatullah, Alatoha Rasulullah Satu berkata-kata salib marah Jadi teruk apa-apa yang menunjukkan amal-amal kramadhan ya Saya sudah minta maaf, Ustaz, dia tidak maafkan saya Bukan Ustaz, yang pencipa minta maaf Karena pada orang yang tidak maafkan kita Bukan Ustaz, yang pencipa kau sudah minta maaf Di akhirat nanti yang tidak maafkan Eh, kau silin dulu Setelah berapa kali kau berdosa Saya maafkan kau ketahuan Kalau tetanggamu masih sebutku satu kali Gara-gara firkanya kau tidak maafkan Aku sebutku Aku minta maaf, dia maafkan aku tidak buka berusaha Yang kedua, cara menyebutkan konsolatan Paling efektif, sedekat Sedekat Tapi Pak, sedekat yang usulan gua yang kendui Sedekat yang aku tedur Buat usarakat yang di sejati Sedekat yang buat DPR Bukan duit Rapat, amin itu buat DPR Apa sedekat yang buat DPR Kedika rapat Rapatlah dengan memperhatikan bagaimana Supaya kesejahteraan masyarakat yang diberi Kalau bisa Sebelum Selesai masa jabatan Salah satu sedekat yang buat DPR Penuh dicincit kebanyakan masjid Dan sehatkan garang bingung Bayangkan ini masjid Pak, saya kelihatan ini masjid-masjid Aku, saham, 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 rupiah Ini masjid menarik Perti yang saya buat Kenapa? Ini masjid yang tidak ada dindingnya Sirkulasi udara baik Ya, cuma Sertinya sudah boleh ginkan sendiri Nah, baiklah ini yang buat DPR Selesai ini Bolehkah berusaha Tidak Cek, ya, mesti Begitu masuk hidup bitri Orang datang selalu Alhamdulillah Alhamdulillah Itu selesanya buat DPR Apa sedekatnya usaha Sedekatnya dengan jambung Apa sedekatnya polisi Jadinya polisi Penayang polisi Penaman masyarakat Selesai Apa sedekatnya ASN Layani masyarakat Ketika mau Surah-surah Jangan Jam 9 Masih Warung Jam 2 Sudah Turah Oh Dengar WAI ASN Kalau jam 9 Kamu masuk Warung Itu jam 8 Sampai jam 9 Korupsi waktu Meskidah Jangan Jam 2 Sudah Turah Korupsi waktu Memangkan krisis Semangkan gajian Bapak Tentang Pustaf Ami Dapat Masuk Bapak Ketawa Karena Bapak Kau Itu kan Maka Jangan Kalau Dijani Mesti Pustaf Ami Datang Awal Pula Itulah Gajian Itulah Sumpah Yang kita Kepada Bapak Sumpah Yang Dijani Kepada Bapak Apa Sumpah Bapak Dengan Mencari Ibu Yang Baik Suami Yang Dijani Sumpah Karena Suamita Ini Tidak Bisa Mencerjakan Baik Pada Istri Sumpah Namun Orang Bila Hebat Pada Sampira Siapa Yang Hebat Istri Saya Tidak 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 halal bihalal ini adalah siwil al-al sambungkan persyaratan wa'wa' siwil bi'abdillak ujami wabbala al-abbala berbentang ketuaanku kepada balik persyaratan terhadap Allah dan kenalah mekabut bercerai berkata ala 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 al Terima kasih telah menonton!